Intro Untuk apa kesini? Kau mengerti kan banyak orang yang denam kepada aku? Tapi bukan kau yang membunuhnya, bukan? Kenapa kau kira begitu? Rasanya begitu? Bibi Mito pernah bilang, kalau mau mengenal seseorang, kau harus bisa mengetahui apa yang menyebabkan orang itu marah. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Kilua. Tidak usah pedulikan aku. Tapi? Biarkan aku sendiri. Pergi sana! Kilua! Sudah aku bilang kan? Pergi sana! Lakukan sesukamu. Aduh, gatal! Pantatku gatal! Aku telah mendengar cerita dari Anita. Dia bilang kau adalah anggota keluarga pembunuh bayaran. Lalu kenapa? Tak usah marah-marah begitu. Kau sendiri yang mengajak ribut. Hei, bagaimana dengan Anita? Itu bukan urusanmu, kan? Jangan bicara begitu. Ayo beritahu aku. Ya, yang jelas dia akan diberi hukuman yang cukup berat. Karena melanggar peraturan. Bahkan tergantung dari keadaan, dia tidak akan diizinkan mengikuti ujian Hunter untuk selamanya. Apa hukuman itu tidak bisa dibatalkan? Ya, susah juga. Ya, bolehlah. Hanya saja kalau kau bisa menang, taruhan denganku. Taruhan? Ya, ini cuma permainan mudah. Jika kalian bisa merebut bola ini dariku sebelum kita tiba di tempat tujuan, itu berarti kalian menang. Dan kami tidak akan mempermasalahkan kesalahan gadis itu lagi. Untuk apa aku melakukan demi orang seperti dia? Aku juga. Aku tak ingin mendapatkan belas kasihan dari pembunuh seperti dia. Ya, 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 ya. Ini kan cuma permainan. Apa kalian tidak bisa lebih santai? Atau kalian tidak punya kepercayaan diri bisa mengalahkanku? Apa? Baiklah, ku beri hadiah tambahan. Kalau kalian bisa menang, akan ku beri izin sebagai Hunter. Apa, bisa begitu? Aku ini kan ketua dewan juri. Kalau aku bilang boleh, tentu saja boleh. Itu seenaknya saja namanya. Kalian bebas menyerang dengan cara apa saja. Aku tidak akan membalas. Oh, jadi kau benar-benar serius ya? Oke, oke. Baiklah, beraku dulu ya. Apa benar dia itu kakek-kakek? Kecepatannya sangat luar biasa. Kalau begitu, nanti kan jelakkanlah. Aduh, sakit. Aduh, kakiku. Benar-benar tendangan bagus yang dilakukan dengan seluruh tenaga. Kalau yang kena orang biasa, pasti kakinya sudah hancur. Tulang kakinya keras sekali seperti besi. Kenapa? Sudah menyerah. Siap. Dia merenaikan aku. Selamat menyerah. Selamat menyerah. Selamat menyerah. Menghilang dengan gelapan sambil meniadakan keberadaan diri Itu adalah jurus paling dasar dari ilmu pembunuh gelap Inikah kemampuan Kirwa yang sebenarnya? Kamu di belakang? Akan ku abis Apa? Orangnya kurang? Balas dindam untuk ayah Jika kalian berhasil merebut bola dari itu Sebelum kita sampai di tempat tujuan Kesalahan galis itu tidak akan dipermasalahkan lagi Ini adalah permainan Kalian bebas menyerang dengan cara apapun Aku tidak akan membalas Ayo, mulai Menyeranglah, silahkan Baiklah, aku yang akan memulai dulu Haa 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 Hah? Menghilang! Tak salah lagi, memang benar dia lah yang membunuh ayah. Nona, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini adalah pertarungan kami. Tidak perlu ikut campur. Kakak, permainan ini menarik juga. Aku jadi mulai ingin serius. Baiklah kek, kita mulai ya. Ech! Kau ambil! Berhasil! Kau ambil! Aduh! Ini pelanggaran! Kau sudah bilang tidak akan menyurangkan? Aku hanya melempar bola. Kebetulan saja mengenai wajahmu yang ada di situ, Gilua. Gantian! Gantian! Berhati-hati lah! Kakek ini orangnya sangat hebat! Iya, aku mengerti. Akanku coba. Mulai! Oho, gerakannya cukup kesit. Tapi perlu cepat 10 tahun untuk melawanku! Oh, di atas! Aduh! Aku mengerti kemampuanmu melompat memang luar biasa, tapi kira-kira dulu sebelum melompat, Gon. Padahal sebenarnya kakek itu lengah tadi. Benar. Pura-pura berwajah bodoh. Padahal sebenarnya sudah menyiapkan taktik. Gagal ya? Aku gagal. Sepertinya kalian berdua adalah lawan yang cukup tangguh. Kalau begitu, aku akan sedikit menaikkan levelku. Apa maumu? Kalau kau bermaksud untuk menghapuskan dosamu, lebih baik hentikan saja permainan ini. Bukan begitu. Aku kan hanya ingin mencoba kekuatanku saja. Karena yang ingin kutanggap bukanlah bola ataupun kakek itu. Tapi ayahku sendiri. Ah, sudah kehabisan tenang. Taga. Lemah sekali kamu, padahal masih muda. Gon! Gantian! Kamu istirahat saja ya. Gagal. Mendekat saja susah. Ini masih baru dimulai. Ayo kakek, kita bertarung lagi. Hap! Hap! Gantian! Ayo! Lo! Gantian! Ayo! Ayo! Mulai! Amat! Kalau begini tidak akan selesai-selesai Daripada merepotkan, kalian berdua menyerang saja sekaligus Gun, ayo Jangan tertipu oleh gerakan bola Kalau kau terlalu memusatkan tenaga, gerakamu jadi mudah terbaca Begitu ya, aku bermaksud untuk mengejar bola Tapi bolanya malah mengeco aku Aku harus bisa memasakkan selamat dari bola Tiba-tiba gerakannya jadi membagus Bagus, Gun, kita kebun dia Iya Aku tidak akan tertipu Dia telah membunuh ayahku Dia adalah orang yang kejamnya akan membunuh siapapun di bukuan Ekspresi kalian sangat bagus Benar-benar seperti seorang hunter yang sedang mengejar mangsanya Luar biasa Bahkan pilwa yang hebat pun sampai memandikan keringat Tapi ketua Netero sedikit pun tidak kehabisan nafas Biarpun kami melakukannya berdua Tapi bola itu belum bisa ditangkap juga Kalau dengan cara jujur, dia tidak akan bisa ditandingi Kalian mau istirahat dulu? Masih belum Coba serangan begini Curang, memanjakan tendangan Siapa bilang? Bahaya, bahaya, bahaya Oh, bolanya Eh, kemana? Kapan Kapan Nyaris saja Tapi kalian sudah berusaha keras Wah Yang tadi itu hebat sekali ya Kilu Aku Menyerah Kenapa Cuma segitu Bagaimana Rekanmu sudah pergi Kau mau menyerah juga? Tidak Aku mau mencoba lagi Yang tadi itu sudah hampir dapat Waktunya juga masih banyak Lagipula tidak enak pada Anita Kalau aku menyerah di tengah-tengah Mustahil Hah? Kau tahu kan Ketua Netero hampir tidak menggunakan Tangan kanan dan kaki kirinya Kalau terus begini Biarpun kau mengerjanya sepanjang tahun Mustahil bisa merebut bola darinya Kau baru menyadarinya ya Padahal aku bermaksud untuk menyembunyikannya Kau sudah mengerti kan? Menyerah sajalah Tidak usah mempedulikan aku lagi Tidak Sudah kubilang mustahil kan? Kau pasti tidak akan bisa merebut bola itu Mungkin begitu Tapi masih terlalu cepat untuk menyerah Paling tidak di waktu yang tersisa ini Akan kutunjukkan Kalau aku bisa membuat dia menggunakan tangan kanannya Lakukan sesukamu Aku akan kembali ke ruanganku saja Boleh kan? Aduh, aduh Dua orang utamanya sudah pergi Jadi semakin tidak mengasihkan Hei, Ketua Netero Kenapa? Tadi Kilua bisa menghilang Bagaimana cara melakukannya ya? Itu adalah keahlian khusus yang hanya bisa dimiliki oleh orang sepertinya Kau tidak perlu tahu Atau lebih tepatnya Kau tidak boleh tahu Itu jurus yang sangat hebat kan? Ya Jurus itu tidak akan bisa dikuasai Kalau tidak dengan hatihan yang berat Wah Kilua memang hebat ya Mudah kan? Pura-pura mau menyerah Padahal sebenarnya kau tidak pernah lengah ya Aku akan melakukannya dengan bersumbuh-sumbuh Aku akan berusaha untuk menerbit bola itu biarpun Harus membunuh Itu wajar saja Aku dididik dengan cara seperti itu Aku adalah anak laki-laki keluarga Joldy Sejak terlahir aku ini sudah menjadi pesim pembunuh Tapi seperti yang sudah aku katakan padanya Aku tidak menginginkan itu Benarkah? Sedikitpun dia tidak terpujud saat aku katakan Aku adalah pembunuh Jangankan begitu Dia bahkan ingin mengenal diriku lebih jauh Hei, jangan bercanda Memangnya ada orang yang mau berteman denganku Untuk minyak penuh dengan bau kematian Berisik sekali Dari tadi bicara sendiri ya Kau sangat mengganggu kebocah Bagaimana kau akan bertanggung jawab Kalau aku sampai gagal di babak ujian ketiga Hah? Tidak usah khawatir Kau tidak akan bisa mengikuti ujian babak ketiga Tunggu dulu Sepatuku Maaf Aku ambil kembali pisauku Sekian lagi aku minta maaf ya Kamu?